Ini baru kabar gembira, ada bantuan tambahan khusus untuk KPM PKH dan BPNT. Nah kira-kira ada bantuan apa lagi ya? Simak terus. Pemerintah berencana memberikan pemasak nasi listrik atau rice cooker gratis pada masyarakat demi mendukung energi bersih. Sebanyak 680 ribu rice cooker gratis akan dibagikan pada masyarakat kelompok penerima manfaat atau KPM. Target penerima penerak nasi listrik ini yaitu rumah tangga dengan daya listrik 400 dan 900 volt ampere dan pengguna LPG 3 kilogram. Kementerian ISDM menyebut penggunaan penerak nasi listrik ini bisa lebih hemat dibanding kompor LPG 3 kilogram. Dalam paparan Kementerian ISDM, program rice cooker gratis ini bisa mengurangi volume pemakaian LPG hingga 19.600 ton atau bisa menghemat subsidi energi sebesar 52,2 miliar rupiah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasris menyebut program ini masih dalam pembahasan dan pendalaman. Itu masih perlu pendalaman karena juga melibatkan kementerian dan lembaga yang lain. Anggarannya yang belum ada karena memang belum selesai pendalamannya. Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Rubus Rahardiansyah menilai pemerintah perlu mengkaji program bagi-bagi rice cooker dengan baik agar tepat sasaran. Kebijakan bagi-bagi rice cooker dinilai belum terlalu dibutuhkan dalam kondisi saat ini, meskipun dengan alasan mendorong energi bersih. Bahkan pembagian rice cooker itu sebenarnya menurut saya tidak akan efektif dalam rangka untuk mengurangi ya penggunaan LPG 30.000 itu sebenarnya. Melihat dari jumlah 600 ini, ini kan menurut saya ini kan satu nilai yang cukup besar dan saya bahaya ini menurutkan ada potensi pemburusan besar-besaran di mana kemudian ini potensi adanya penyimpangan di mana kemudian tanpa ada satu pengawasan yang ketat ya terhadap penggunaan anggaran ini. Sebelumnya, wacana bagi-bagi ratusan ribu rice cooker ini masuk dalam program bantuan penanak nasi listrik atau BNPL yang akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui APBN Kementerian ASDM di tahun 2023. Penerima bantuan nantinya akan mengacu pada data Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Kementerian Sosial. Nah jadi saat ini, bantuan ini masih dalam pembahasan ya teman-teman, belum diresmikan. Nah apakah tahun depan memang akan ada bantuan ini atau tidak? Mari kita tunggu kebijakan dari pemerintah. Nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.